Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT Juga pastikan kita tidak pernah bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Agar kejadian seperti ini atau kondisi seperti ini cepat berakhir Amin ya rabbal alamin Bertemu lagi bersama Ustazah Diva Alisha dengan pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu yuk Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Doa sebelum belajar Rabbi jidani ilman Warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amin Nah sebelum kita bahas kemateri Ustazah Diva akan menyampaikan informasi mengenai tema hari ini Tema hari ini yaitu Menyayangi hewan dan tumbuhan Subtema hari ini Menyayangi hewan Sesuai dengan Quran Surat Al-Qashos Ayat 28 Yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kita Sesama makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini Pastikan saling menjaga Agar keseimbangan yang ada di dunia ini akan terselamatkan Hewan Hewan adalah salah satu klasifikasi makhluk hidup Beberapa hewan dapat menjadi teman baik untuk manusia Yaitu hewan peliharaan yang suka berkeliling pada lingkungan rumah Ada dua jenis hewan di dunia ini Yaitu hewan jinak dan hewan buas Hewan jinak adalah hewan yang pada umumnya Tidak menakutkan dan patuh kepada manusia Makanan hewan jinak yaitu tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian Contoh dari hewan jinak yaitu burung dan sapi Lalu yang kedua ada hewan buas Hewan buas adalah hewan yang dapat melukai manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Makanan hewan buas adalah daging Contohnya singa dan buaya Pusat Zadiva memiliki cara-cara untuk merawat hewan Yang pertama siapkan kandang dan jaga kebersihan Sama seperti maluk hidup lainnya Hewan pun butuh tempat yang nyaman untuk melindungi dirinya Dan untuk beristirahat Nah ketika kita memiliki hewan Pastikan teman-teman menyiapkan kandangnya ya Lalu pastikan menjaga kebersihannya Baik kebersihan dari hewannya Atau kebersihan dari kandangnya Teman-teman dapat membandingkan hewan tersebut Dapat seminggu sekali Atau membersihkan kandangnya setiap hari ya Lalu yang kedua Perhatikan kondisi hewan Nah kondisi hewan ini dapat kita lakukan dengan cara Mengunjungi dokter hewan Dan hewan tersebut dapat diberikan vaksin Agar hewan tersebut tidak memiliki virus-virus yang jahat Lalu yang kedua Maaf yang ketiga Yaitu memberi makan dan minuman layak Sama seperti manusia Hewan pun butuh makanan yang bergizi Tidak makanan bekas Karena itu akan mempengaruhi kondisi tubuh hewan tersebut Lalu yang keempat Memberikan perawatan khusus Jika teman-teman memiliki hewan yang bulunya sudah lebat Teman-teman boleh membawanya ke pet shop Untuk bulunya dicukur agar lebih bersih dan rapi Nah Ustaz Zadiva akan membahas wawancara pada materi hari ini Ustaz Zadiva yakin teman-teman masih ingat mengenai materi beberapa pakan lalu Ustaz Zadiva pernah menyampaikan materi mengenai wawancara Kita bahas bersama-sama ya Definisi wawancara Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih Dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan Dari pewawancara kepada narasumber Masih ingat tidak pewawancara dan narasumber itu apa? Kita bahas lagi ya Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau memberikan jawaban Lalu pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pewawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara Nah kali ini Ustaz Zadiva akan menjelaskan jenis wawancara Yang belum kita pernah bahas pada materi sebelumnya Jenis wawancara ada tiga Yang pertama wawancara bebas Yang kedua wawancara terpimpin Yang ketiga wawancara bebas terpimpin Kita bahas satu persatu ya Wawancara bebas Yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pertanyaan apa saja kepada narasumber Tetapi tetap berkaitan dengan tujuan wawancara Contohnya ketika kita akan mewawancarai seorang dokter Tentunya kita akan mengetahui informasi sekitar kesehatan Teman-teman boleh menanyakan apa saja mengenai kesehatan Tetapi tetap pada jalur yang tepat Yaitu untuk mencari informasi tentang kesehatan Lalu yang kedua wawancara terpimpin Yaitu wawancara yang dilakukan dengan sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci Nah untuk wawancara terpimpin Kita sebagai pewawancara sudah menyiapkan pertanyaannya dengan jelas Lalu yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin Wawancara yang dilakukan dengan mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin Sehingga pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan secara garis besar Perbedaan dengan wawancara terpimpin yaitu Wawancara bebas tidak menyiapkan pertanyaan secara jelas Mereka seorang pewawancara harus menyiapkan pertanyaan secara garis besar saja Nah Ustaz Zadiva akan menjelaskan kembali pertanyaan dalam wawancara Masih ingat tidak pertanyaan dalam wawancara itu apa saja? Ya adik si mbak Kita bahas lagi ya A untuk apa? Apa biasanya digunakan untuk menanyakan mengenai alat ataupun kejadian ataupun barang-barang Lalu yang kedua dimana? Dimana ditanyakan ketika kita mencari informasi mengenai lokasi atau tempat K untuk waktu Biasanya ketika teman-teman ingin bertanya mengenai waktu Pastikan menggunakan pertanyaan kapan Lalu siapa? Siapa digunakan ketika teman-teman ingin menanyakan mengenai orang ataupun mahluk hidup Lalu M M untuk mengapa? Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan suatu alasan Lalu bagaimana ditanyakan untuk menanyakan suatu proses Ustaz Zadiva memiliki projek untuk teman-teman Yaitu Buatlah daftar pertanyaan adik simba mengenai perawatan hewan Lalu ajukan pertanyaanmu kepada orang tuamu Dan tuliskan hasil jawaban orang tuamu pada buku tulis bahasa Indonesia Ustaz Zadiva sudah ada contohnya disini Nah pertanyaan apa? Apa yang harus aku siapkan untuk merawat seekor kucing? Jawabannya teman-teman langsung tuliskan pada tabel Kandang, tempat makan, tempat minum, tempat pasir, dan pasir Nah teman-teman boleh menanyakan cara merawat hewan apapun kepada orang tuamu ya Apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan Boleh bertanya kepada Ustaz Zadiva ketika sedang melakukan video call ya Ustaz Zadiva akan membacakan kesimpulan pada pelajaran hari ini Yang pertama, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber Dan ada tiga jenis wawancara Yang pertama, wawancara bebas Yang kedua, wawancara terpimpin Dan yang ketiga, wawancara bebas terpimpin Pelajaran yang didapat ketika wawancara yaitu yang pertama Wawancara dapat menambah wawasan kita mengenai suatu informasi Dan melalui wawancara kita dapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas Ustaz Zadiva cukup sekian menyampaikan informasinya Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu yuk Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Doa penutup majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha illa angta astaghfiruka wa atubu ilahi Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton video dari Ustaz Zadiva Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya